hai oke jumpa lagi di channel benar biomoto di hari ini saya kedatangan di Bogor ini platnya kelihatan F ini rencananya motor mau up lagi maksudnya sebenarnya ini mesinnya udah update-up stroke giga mili dan ini mau di-up lagi dan ini motor udah dibongkarin ama mau dibongkarin mama-mama sebelum dan ini yang punya bapaknya ini honornya mantap kan dan nanti penggantian yaitu ini Mas ya blog seher yaitu paket go up nih paket go up yang masuk review 250cc barangnya juga plastiknya belum tak bongkar ini masih ini linernya cukup gede nih kisaran 80 master dan piston kita pakai film-film ukurannya yang 74-16 pengeluaran film dan selainnya penggantian juga ini Master game-nya atau no penas platuknya kita pakai produk BRT yaitu yang serinya tipe P2 dan sekalian ganti percoupling pakeknya juga BRT nih dan sekalian ganti kampas gopling sama kirsetnya kirset pakai extreme aja Oke mas bro untuk lebih lanjutnya kita bisa dilihat dan ditonton videonya dan ini mas bro keadaan dan motornya ini bener nih langka dan ini bener sepruk up tiga milian soalnya ada perubahan bisa kena yaitu papasan kita lihat kita lepas dulu ini mas bro nah ini papasnya sangat ekstrim maksudnya ekstrim tuh nggak dibubut gitu loh ini di gerinda tapi nggak masalah sih yang penting ini nggak mentok atau nggak ninggal ke krekasnya ini ini biar rapi dibubut sebenarnya oke dan untuk yang lainnya saya lihat nih keadaan sebelumnya masih asli ini keadaan yang waktu dibongkar ini dan ini keadaan pas dibongkar nih nampas goplingnya ini kelihatan ini pad geseknya minta diganti dan sekalian nama tampas goplingnya biar lebih responsif lagi lagi dibersihin oke selanjutnya bisa dipantau dan ini untuk pistonnya amaring sehernya komplet dari film ini pin sehernya juga ada dan pistonnya masih mentahan kita perlu merubah lagi ini burungannya belum ukur ya jadi ini bisa masuk apa enggak minyak pistonnya terus ini udah paketan bener paketan oke mas selanjutnya kita tinggal ngatur ini atau ngepasin kita perlu ngebubut seberapa nah oke oke mas bro jadi kita pastiin ini berapa ukuran linernya kita ukur klik ke liner ukuran 81 81 dan kita pastiin di bagian rengkesnya kita pastiin berapa lubang rengkesnya jadi kita bisa menyesuai ini 80 80 jadi kita harus ngalahin salah satu jadi kita ngurangin yang bagian ini mas bro ya ngurangin bagian linernya ini karena linernya ukurannya 81 di bagian rengkes bukan rengkesnya itu 80 kita ngalahin bagian blok sehernya kalau kita gedein rengkes pasti kita ngebelah jadi yang punya motor sudah terserah masih ya udah kita kerjain aja oke mas bro oke mas bro jadi saya ngalahin di bagian blok sehernya nah ini liner ukuran 81 di rengkesnya itu 80 nah saya mau menguranginnya jadi 80 yang ini ini udah tak bawa ke di tukang bubur oke mas bro untuk langkah selanjutnya dan ini blok sehernya udah dikecilin jadi 80 kita menyesuaiin lubang yang rengkesnya dan selanjutnya kita ini atrap sehernya kita ngambilnya seperti apa itu apa namanya ukurannya kita pasang dulu oke ini udah jadi dan udah dibukun dan bentuknya sudah kayak gini kita bikin flex jendongnya dikit aja nah segini paling kira sekisaran ini ini kisaran satu mili nongolnya atau jendongnya atau jendongnya selanjutnya tinggal masang di motornya itu oke mas bro juga nggak banyak ya kamu aja ya gimana selamat menikmati oke mas bro untuk not an ass pelaku atau camp kita pakai master camp pengeluaran dari BRC dan ini pakai tipe yang ini T2 pokoknya yang punya ini motor buat touring dan varian biasa masanya itu dari jalan kalau dari luar gak bisa masuk ke hati selamat menikmati 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 oke magros sabi besar sudah selesai untuk penggantian ini blok sehernya yang kita pakai ukuran 249 kalau standarnya 223 kita ganti dengan ukuran 249 jadi ini pakai seher kecumpet dan pemasangan sehingga sudah selesai sama pernya tinggal cek suaranya suaranya halus oke terima kasih yang sudah menonton di GSM ini bermanta dan mengitur salam dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.